Intro Budaya tanaman hidroponik semakin diminati masyarakat di wilayah perkotaan. Trend ini muncul seiring semakin tingginya kesadaran masyarakat menjalankan pola hidup sehat dengan mengonsumsi sayuran dan buah yang higienis. Kondisi ini membuat tanaman hidroponik laris di pasaran. Pelaku usaha tanaman hidroponik bisa meraup omset 40 juta rupiah per bulan. Semakin tingginya kesadaran masyarakat di Indonesia untuk melakukan pola hidup sehat, kebutuhan terhadap makanan yang higienis dan berkualitas sekian meningkat. Salah satu cara masyarakat untuk menjalankan pola hidup sehat adalah membudidayakan tanaman sayuran atau buah hidroponik. Sub indo by broth3rmax Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa media tanah. Belakangan ini, tren budidaya hidroponik semakin digemari masyarakat terutama di wilayah perkotaan. Tren ini muncul sejalan dengan semakin sempitnya lahan pertanian di perkotaan. Alhasil banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan pekarangannya untuk membudidayakan tanaman hidroponik. Apalagi, hasil budidaya tanaman hidroponik memiliki nilai ekonomis. Salah satu pelaku usaha yang mencoba peruntungan dari bisnis tanaman hidroponik adalah Evita Putri, pemilik pelangi flora asal Magetan, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Pelangi flora berdiri sejak tahun 2012. Evita menjual berbagai bibit tanaman hidroponik, peralatan dan medianya. Menurut Evita, sejalan dengan tingginya tren hidup sehat, mendorong minat masyarakat kota menanam sendiri bahan makanan sehari-hari. Dia bilang, saat ini kebutuhan bahan makanan dari tanaman hidroponik makin meningkat. Evita menjual tanaman hidroponik dan perlengkapannya Rp 5.000 hingga Rp 40.000 per item. Terima kasih telah menonton! Ia bisa menjual lebih dari 500 tanaman per bulan. Sebagian besar pelanggannya berasal dari luar Magetan, seperti Jakarta, Surabaya, Bali, Benjarmasin, dan Makassar. Dari bisnis tanaman hidroponik, ia mengaku bisa meraup omset Rp 40.000.000 per bulan. Pemain lainnya di bisnis tanaman hidroponik adalah Hydrofarm di Jakarta. Widya Astuti, sales manager, menyatakan perusahaannya menjual berbagai kebutuhan budidaya hidroponik, mulai dari nutrisi, media tanam, hingga bibit tanaman hidroponik. Terima kasih telah menonton! Harganya mulai dari Rp 12.000 hingga Rp 135.000 per item. Widya bilang, diwasa ini tanaman hidroponik sudah cukup populer bagi masyarakat perkotaan urban. Sebab, mereka bisa menanam buah atau sayuran hidroponik di pekarangan rumah, meskipun lahannya sangat terbatas. Dalam sebulan, Widya mengaku, Hydrofarm bisa menjual lebih dari 100 jenis tanaman hidroponik. Tanaman hidroponik yang paling banyak dicari konsumen selada dan terong. Namun, Widya enggan membeberkan nilai omset yang bisa dipetik perusahaannya dari bisnis tanaman hidroponik. Yang jelas, bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Terima kasih telah menonton!